Pengacara keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J Kamarudin Simanjuntad menduga ada dua lokus delikti atau tempat kejadian perkara atau TKP dibalik tewasnya Brigadir J. Kamarudin menyebutkan TKP pertama berada di antara wilayah Magelang, Jawa Tengah dan Jakarta. Kemudian TKP kedua berada di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kamarudin memaparkan dugaan lokus delikti pertama di Magelang karena Brigadir J masih sempat memberi kabar kepada pihak keluarga pada Jumat 8 Juli 2022 pagi. Pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Brigadir J menyampaikan ke para keluarga melalui WhatsApp bahwa dirinya sedang mengawal atasannya di Magelang. Kemudian pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saat keluarga mencoba menghubungi Brigadir J melalui pesan WhatsApp maupun telpon, Brigadir J tidak merespon. Bahkan kata Kamarudin, WhatsApp orang tua Brigadir J juga diblokir. Selanjutnya Kamarudin menduga lokus delikti kedua berada di rumah dinas Irjen Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pasalnya jenazah Brigadir J ditemukan di rumah Sambo, di mana sesuai dengan hasil visum et repertoon. Sementara itu Kamarudin menuntut penjelasan Polri mengenai kematian Brigadir J. Dia juga mempertanyakan apakah ada penyiksaan sebelum atau setelah Brigadir J tewas. Sementara itu Kamarudin menuntut penjelasan Polri. Sementara itu Kamarudin menuntut penjelasan Polri. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.